Terima kasih. 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 Ini menikmati kopi jahe tadi, kopi rempah, gahwah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita baru saja menuntaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Salim Segafal Jufri, dan ini adalah rangkaian pertemuan sejak dua malam yang lalu dengan Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, dua Tua Umum Partai Nasdem, kemudian dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBE, dan pagi ini dengan Ketua Majelis Suro. Dan pertemuan ini tadi memperkaya bekal-bekal yang bisa kami bawa di dalam perjalanan ke depan, karena kita menyamakan langkah, menyamakan strategi untuk menjalani masa-masa hari-hari ke depan, pekan-pekan ke depan, dan memiliki kesepakatan tentang arah langkah strategi. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, arahan yang diberikan oleh Pak SP, dan arahan yang diberikan oleh Habib Salim itu sama. Mereka semua berpandangan yang sama. Kemudian kami perlu sampaikan ada penekanan dari percakapan tadi mengenai bagaimana kita bisa terus menjaga persatuan, menjaga kerekatan antar anak bangsa, sehingga apa yang kita ikhtiarkan melakukan perubahan untuk persatuan, itu benar-benar menghasilkan persatuan. Karena unsur utama untuk kita bisa menghadirkan perasaan persatuan adalah perasaan kesetaraan, perasaan keadilan, yang itu akan membuat kita memiliki ikatan yang kuat sebagai sebuah kesatuan bangsa. Kemudian tadi beliau menekankan pentingnya kita saling support, saling dukung, saling topang, dan ini benar-benar menjadi pesan. Senang sekali bahwa tim delapan telah mencerminkan komunikasi yang setara, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang akrab, dan persaudaraan yang sangat kuat. Jadi beliau menekankan sekali, pentingnya saling support, keberhasilan yang diraih harus menjadi keberhasilan bersama, dan perjuangannya bukan hanya pada aspek eksekutif, tapi juga pada aspek legislatif. Jadi kita semua merasa dapat energi baru pagi ini. Dari beliau, Ketua Majelis Suroh, dan harapannya kita akan bisa bergerak lebih baik, lebih sistematis untuk ke depannya. Itu sih pertemuan tadi, selain kita mencicipi kopi yang sangat enak dari pagi, dan roti tuna. Jadi kalau pertanyaannya tentang solid atau tidak, itu sudah lewat. Jadi sudah tidak lagi kita bicara tentang solid, dan tidak sudah solid memang. Kan yang, kalau bicara yang, bicara yang tidak solid ini yang mempersepsikan di luar. Tapi kalau di dalam itu sangat solid. Justru karena solid itu kami tahu tidak usah banyak bicara. Tapi terus komunikasi terus saja. Karena pertemuan ini terumumkan, maka jadi ketahuan kita ada pertemuan. Tapi jauh lebih banyak pertemuan-pertemuan yang tak terumumkan. Tapi bukan berarti tidak ada pertemuan, justru kita bekerja sangat solid. Dan ini dalam arti yang sesungguhnya. Jadi KPP ini insya Allah siap untuk menyongsong fase berikutnya, menuju ke kampanye. Pak, ini kan pertemuan satu-satu ya Pak. Nanti bakal ada pertemuan keseluruhan enggak Pak? Pada waktunya. Pada waktunya. Sebetulnya pertemuan keseluruhan juga ada, tapi kan tak terumumkan. Oke Pak Anis, dari pertemuan ketiga tokoh politik itu Pak Anis, pesan apa sih Pak Anis yang dapat dari kebersamaan? Iya. Selain persatuan dan kebersamaan itu, apakah langkah ke depannya Cawa Preska atau seperti apa? Menegaskan bahwa arah kita sama, strategi kita sama, kemudian juga bagaimana kita mulai membagi tugas, tanggung jawab, supaya rencana perjalanan ke depannya bisa diemban dengan baik. Jadi kebersamaan itulah yang menjadi topik utamanya. Kalau untuk Cawa Pres itu kan kecenderungannya sering diputuskan last minute gitu, kalau dari KPP sendiri sudah ada pembicaraan ke arah sana, dan kira-kira akan diumumkan di awal atau di awal? Iya, begitu waktunya tiba diumumkan. Oke, gitu ya. Cukup. Ya nanti begitu waktunya tiba. Abis ini panis, mau kemana-mana panis. Udah, cukup dah itu dulu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.